Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andi Ureo dan sekarang saya posisinya lagi di depan musim kota tua disini sangat ramai pengunjung guys dan bagi yang suka foto ini udah disediain tempat-tempat yang buat foto sama para pahlawan dan mungkin para noni-noni Belanda gitu dan disarankan kalau kesini itu malam minggu kalau enggak malam Senin itu pasti sangat ramai pengunjungnya guys ini baru di pintu masuknya aja udah ramai kayak gini guys nah ini nih pas depan musimnya sangat ramai pengunjungnya guys dan disini pasti ada hiburannya kalau malam minggu dan malam Senin ini yang jual makanan juga sangat banyak guys disini makanan-makanan jajan-jajanan gitu jadi kalau kesini tuh enggak usah taut kelaparan guys dan di luar masih banyak lagi jajan-jajanan yang lain harganya juga lebih murah mungkin di luar tapi mungkin bedanya ya sama aja enggak begitu jauh gitu guys tapi kayaknya sih lebih murahan di luar daripada di dalam gitu cuma bedanya cuma sedikit ada yang yang dikasih dan jangan biasa dan jangan biasa Oh ya guys, disarankan ya guys, kalau disini itu jangan terlalu larut malam guys Emang disini itu bukannya dari pagi, cuma kalau malam itu tutupnya jam 9, bisa nyampe jam 10an gitu Jadi sayang banget kan kalau kita udah jauh-jauh datang ke kota tua Tapi pas disininya sepi, udah pada bubar, udah pada tutup gitu kan, kasihan gitu Tapi wajib banget kesini guys, ini tempatnya sekarang lumayan rapih gitu ya, gak kayak dulu Sekarang itu udah banyak perubahan guys, banyak yang bangunan-bangunan baru gitu Mungkin bukan bangunan baru ya, kayak diperbaiki gitu Dan jalan-jalannya itu banyak yang dirubah-rubah gitu Tapi emang lebih nyaman sih, dan lebih bagus juga Bagi yang suka foto-foto, yang suka apa itu bisa, dimana-mana juga Cuma tempatnya emang udah lumayan bagus gitu Semoga bermanfaat ya guys, terima kasih Tunggu video-video saya yang berikutnya Di China dan di Oreo Bye-bye, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya guys Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa